Sejumlah informasi sepanjang hari kemarin sudah kami rangkum dan salah satunya adalah informasi penangkapan tersangka pembunuhan yang jasadnya ditemukan di dalam septic tank di Tanjung Pinang Kepulauan Rio. Dan pemirsa berikut informasi selengkapnya. Polisi gelar perarekonstruksi pembunuhan jasad dalam septic tank di Tanjung Pinang Kepulauan Rio. Tersangka AB memperagakan bagaimana ia dan tersangka Rashid menganiaya korban Arnold Tambunan hingga tewas dan jasadnya dibuang ke dalam septic tank. Pembunuhan sendiri lantaran tersangka Rashid cakit hati karena ditagih hutang dengan cara kasar. Rashid pun meminta AB menghabisi nyawa korban dengan imbalan 20 juta rupiah. PR 28 tahun digelandang polisi karena tega menganiaya ibu kandungnya sendiri di Kelurahan Sungai Pangeran, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi saat tersangka meminta uang sebesar 200 ribu rupiah kepada kakaknya namun ditolak. Akhirnya terjadi pertengkaran dan berusaha dilerai sang ibu. Tersangka yang naik pitam akhirnya melempar sepatu dan membukul ibunya. Aksi brutal geng motor kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Empat orang anggota geng motor beraksi di jalan radar Auri Cimangis dengan merampas telepon genggam milik pengedar ojek online yang diancam dengan sebilas senjata tajam. Usai mendapatkan telepon genggam milik korban, anggota geng motor langsung melarikan diri. Sementara itu di lokasi yang sama pedagang nasi uduk juga sempat menjadi korban geng motor dan membawa kabur tiga buah ponsel serta dua tabung gas korban. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur. Jasad bayi pertama kali ditemukan seorang petugas kebersihan saat menurunkan sampah dari Geropak. Saksi yang curiga berinisiatif membuka tas dan terkejut setelah menemukan sesosok jasad bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan. Jasad bayi pun segera dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat.